Berbagai persiapan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah dah disiapkan Polda Riau sejak dini. Guna menciptakan kondusivitas selama operasi Ramadania siak 2017, Polda Riau akan mendirikan sebanyak 47 pos yang terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu yang disebar di semua kabupaten kota di Provinsi Riau. Penempatan pos PAM, pos YAN, dan pos terpadu yang disiapkan Polda Riau sesuai kerawanan yang ada di daerah tersebut. Kepolda Riau Irjen, Pol Zulkarnain Adi Negara mengatakan, selain menyiapkan pos untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat, pihaknya juga telah menyiapkan sebanyak 1.873 personil polisi yang terdiri dari Polda Riau dan jajaran. Pos pengamanan kami kurang lebih 47 pos pengamanan dan pos pelayanan terpadu. Jumlah personil 1.873, 1.873 yang kami libatkan, baik Polda maupun dengan jajaran Polres-Polres. Sedangkan dari Pramuka, dari teman-teman TNI, dari Jasara Harja, itu masing-masing. Dengan kesiapan Polda Riau ini, Kapolda berharap kondusi Vitas Riau tetap terjaga, baik sebelum maupun sesudah hari raya. Ahad Lela Isnin melaporkan.